Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi teman-teman dengan saya yang akan menemani teman-teman semuanya pada matahulia komputer desain 1 yang akan mencoba untuk mengulik Corel Draw untuk beberapa pertemuan ke depan dan mengenai serinya serinya ini ya kalau saya sih pakenya X7 dan teman-teman sih ya diperbolehkan untuk ya silahkan aja mau pake seri apapun gitu disesuaikan dengan kondisi gadget teman-teman sendiri laptop ya ataupun apapun lah itu jangan sampai laptopnya gak kuat tapi pake seri yang terbaru misalnya disesuaikan aja gitu karena sayang aja sih kalau misalnya laptopnya jadi berat kerjanya tidak baik juga sih seperti itu nah untuk pertama ini ya silahkan diaktifkan dulu silahkan dihidupkan Corel Drawnya terus nanti akan muncul tampilan seperti ini ya pasti akan berbeda sih setiap serinya ya teman-teman kalau yang memakai X7 tampilannya akan seperti ini nah terus kita ke file file new akan muncul kotak tampilan seperti ini dan untuk pertama kalinya itu disamain dulu aja lah size nya disamain ke A4 ya cuman nanti kalau misalnya teman-teman ya pengen bikin sesuatu ya emang gak silahkan aja kalau ukurannya emang mau beda nah terus biar memudahkan satuannya diganti ke centimeter nah ini ada orientasinya portrait dan landscape nah silahkan disesuaikan aja tinggal di oke kan akan muncul workspace seperti ini lembar kerja seperti ini kalau misalnya tadi lupa nih dirubah orientasinya rubahnya disini aja landscape tinggal diganti nah silahkan disesuaikan nah untuk pertama ini kita akan berkenalan yang sangat-sangat basic banget ya sebelumnya sih gue mengucapkan terima kasih bagi yang udah ngulik ya itu merupakan suatu apa yang gue harus mengapresiasi dan ya bukan berarti kalian wah saya udah sampai disini nih saya udah sampai di D misalnya terus kok dari basic lagi sih ya kita kan harus menyamakan ya teman-teman bener-bener dari awal kita samain aja dengan teman-teman yang lainnya gitu loh nah untuk perkenalan kita akan berkenalan dengan istilah-istilah yang ada di interface-nya ini dari file sampai help file edit view layout objek efek bitmap text table tools windows dan help pokoknya yang ada di atas ya segala tulisan yang ada di atas semoga kursor saya terlihat teman-teman itu dinamakan dengan menu bar di bawahnya icon-icon sampai baris yang ini 4 ini sampai kesini itu namanya property bar nah sedangkan yang ada di samping kiri layar itu adalah toolbar nah toolbar ini yang mungkin nantinya akan berperan sangat penting sekali sangat banyak sekali dalam proses pengerjaan suatu karya secara digital nah terus yang ingin kita coba yang ingin kita ulik adalah basic shape tool bentuk-bentuk dasar nah arahkan kursornya ke toolbar ada yang ada yang dinamakan dengan rectangle tool klik aja akan muncul shape seperti ini semoga ini teman-teman semoga terlihat ya mohon maaf saya ngebikin video dengan segala keterbatasan yang ada nah ini kan ya kalau bahasa awamnya mah persegi panjang nih gitu kalau saya mau bikin persegi gimana persegi yang benar-benar presisi gampang aja caranya sama di klik tinggal di drag tapi sambil dipencet CTRL nah muncul dua shape yang berbeda lakukan hal yang sama untuk shape yang lainnya coba kalau yang ini silahkan lakukan sebisa mungkin di kira-kira aja mau dibentuk seperti apa tapi kan tidak perfect ya lingkarannya ellipse toolnya tidak tidak perfect nah ngebikin ngebikin yang perfect caranya sama di klik tinggal di drag tapi pencet CTRL coba coba lakukan untuk polygon tool ini banyak ya pilihannya teman-teman caranya tinggal di klik lama aja silahkan silahkan nanti dicobakan sendiri cuman untuk sekarang kita main polygon tool dulu aja nah ini masih belum sempurna terlihat meskipun udah mengarah-mengarah ya teman-teman mainnya fill aja sih tapi jika ingin membuat suatu bentuk yang sempurna yang presisi itu sambil ditekan CTRL jadi biar semakin apa ya memang fiturnya seperti itu biar udah pasti aja kalau itu presisi tapi kalau misalnya memang ingin yang agak aneh yang agak nge-stretch nge-stretch ini gepeng ya istilahnya itu mah memang gak disesuaikan dengan kebutuhan keperluan desain dari teman-teman sendiri nah terus ini kan udah jadi nih shape-nya ngewarnainnya gimana ngewarnainnya bisa di klik dulu tapi ya di klik dulu atau diseleksi istilahnya diseleksi sambil sampai muncul kotak hitam-hitam seperti ini terus teman-teman bisa memilih langsung warna yang ada di pojok kanan layar dia akan langsung terisi kalau misalnya ingin warna yang lebih variatif arahkan kursor kebawah ke samping icon ember setengah tumpah ini mah feel itu teman-teman feel nah terus double click silahkan disesuaikan sendiri tinggal di oke kan nah terus yang ini apa buat apa nah yang disebelah sini itu buat outline-nya stroke-nya double click mau ganti warna sama enggak silahkan ketebalan bisa diganti ya anggaplah kita pakai 24pt dulu aja 24 points style-nya juga bisa diganti terus tinggal di oke-kan akan jadi seperti ini outline-nya nah coba saya ganti lagi deh enggak usah yang titik-titik yang standar dulu aja akan jadi seperti ini nah namun kalau misalnya ingin ah enggak usah pakai outline deh nah teman-teman bisa ini width-nya itu dinon-kan udah gitu aja oke hilang outline-nya oke silahkan bermain warna dulu teman-teman silahkan diisikan warnanya sesuai yang teman-teman pengen sesuai yang memang mencirikan teman-teman aja nah terus ketika semuanya sudah diberi warna coba silahkan dikembangkan misalnya disusun ini eksplorasi aja sih teman-teman disusun menjadi suatu bentuk yang baru misalnya eksplorasi aja sih ini dinamakan sistem layering atau menumpuk nah jadi ketika misalnya mungkin sekarang tidak begitu ini sih tidak begitu kelihatan sih tapi kalau misalnya ketika teman-teman sudah mengerjakan suatu project design yang advance nah ini akan sangat membantu teman-teman membantunya dalam artian kita bisa arrange yang mana yang paling terlihat utuh kita bisa mengaturnya di order terus bisa back one terus kalau mau paling belakang bisa di back one lagi terus ini kalau mau objek yang merah terlihat seutuhnya bisa di forward one silahkan bereksperimen nah terus kalau misalnya nih ingin ingin ngedit salah satu objeknya ingin ngedit posisi salah satu objeknya atau menambahkan tapi ada satu objek yang posisinya sudah pas menurut teman-teman semuanya gampang tinggal di kunci aja tinggal di kunci klik dulu klik dulu pastinya diseleksi terus tinggal di lock objek nah ini masih bisa dirubah nih yang lainnya masih bisa kita atur posisinya tapi kalau yang ini gak bisa karena dia udah di kunci kalau unlocknya tinggal klik kanan unlock objek nah oh iya bagi teman-teman yang mungkin tampilannya tidak sama dengan saya terutama untuk yang disebelah kanan ini secara munculinnya di window docker objek properties objek manager silahkan disamain aja dengan yang tercantang di saya nanti tinggal disesuaikan ya teman-teman sesuai kebutuhan nah terus menu latihan terakhir kita untuk hari ini ya cuman sebentar sih ya teman-teman karena balik lagi sih sesuai yang udah saya sampaikan sebelumnya belajar online terutama yang praktek sangat-sangat membutuhkan sekali untuk diulang-ulang oleh teman-teman sendiri jadi ya tidak bisa mengandalkan sepenuhnya dari saya karena saya hanya sifatnya hanya mengenalkan saja gitu loh perlu adanya pengulangan perlu adanya latihan mandiri yang dilakukan oleh teman-teman nah jadi kalau misalnya nih dari contoh yang saya praktikan tadi ya silahkan dikembangkan lagi ketika teman-teman mengulangnya di rumah oke nah menu terakhir untuk hari ini itu adalah text tool ada dua tipe cara penggunaan text tool yang pertama adalah tinggal langsung di klik aja mohon maaf ini saya akan ngetik sembarangan dulu ya contoh nah ketika tidak diatur ya gak ada pengaturan dia akan memanjang terus ke kanan kecuali kalau kita nge-enter ngetiknya sih sama aja gak ada bedanya dengan Microsoft Word sama aja tapi cara ini agak tidak efektif menurut saya karena kalau langsung di klik terus kita ngetik panjang lebar gak ngatur free banget area nya kalau saya lebih prefer pakai cara yang ini di klik dulu tapi jangan dilepas klik tahan udah mohon maaf nah sampai muncul kotak seperti ini kotak dengan garis putus-putus nah ini adalah area kita akan ngetiknya jadi udah ditetapkan dulu area nya itu segimana gitu loh nah baru kita mulai mengetik mohon maaf ini font nya masih terlalu kecil nah oke font nya terlalu kecil gimana blok semua CTRLA perbesar perbesar font nya tuh terlihat ya temen-temen ya nah terus kalau ingin ngeganti font gimana ingin ngeganti font gini aja gitu disamping ngeganti disamping ngerubah ukuran tadi font size tinggal diganti aja klik ke bawah ada arvo saya ngeganti jadi arvo tentunya di blok dulu ya semuanya tuh keganti ya temen-temen nah terus seperti biasa ada bold italic dan underline mungkin yang ini kan contoh yang ada di saya ini kan hanya bisa bold dan underline tidak ada italic berarti memang settingan font yang ada di laptop saya untuk nama font biom ini hanya ada dua ini tidak ada yang italic tidak usah khawatir temen-temen dan yang disebelah underline ini ada justify rata kiri dan rata kanan kiri udah center seperti ini right full full justify seperti ini nah disesuaikan sesuai kebutuhan temen-temen aja nah terus terakhir nih ya terakhir mulu ya maaf ya temen-temen kalau nih misalnya temen-temen ingin nge-export dalam bentuk jpg nge-save dalam bentuk jpg saya sih menyarankan untuk yang di luar lembar kerja itu dihapus dulu dihapus dulu nah karena kalau misalnya ke-export itu seluruh objeknya akan ter-save dalam bentuk jpg sesi menyarankannya dihapus dulu diatur dalam lembar kerjanya segimana terus file export jpg export sebentar jangan tidak usah kaget lama atau apapun lah itu ya temen-temen karena memang prosesnya agak lama nah ini akan muncul tampilannya yang akan di-export hasil akhirnya hasil akhir jpg nya seperti apa ini tampilannya preview nya lah ya kurang lebih nanti tinggal di-oke kan saja oke sekian dari saya untuk hari ini ingat ya temen-temen selain pemaparan materi dari saya jangan lupa untuk diulang secara mandiri di rumah diulang dan dikembangkan lebih tepatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba dan ingat jangan ragu untuk menghubungi saya apabila ada yang ingin ditanyakan selalu ingat ya temen-temen passion 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 and practice assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati